Beralih ke informasi lain terkait dengan bagaimana Anies Baswedan disambut oleh pihak Partai Demokrat sebagai bakal calon presiden dan ia pun terpukau dengan sambutan simpatisan Partai Demokrat itu. Menurutnya antusias mereka menjadi model berharga menyongsong semangat perubahan pada pemilihan presiden 2024. Beginilah suasana penyambutan Anies Baswedan di kantor DPP Demokrat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak percaya dengan sambutan para simpatisan tersebut. Ratusan orang rela berdesak-desakan dan berdiri berjam-jam di tengah gerimis sejak pagi. Menurutnya jumlah orang yang hadir menggambarkan semangat Demokrat untuk menyongsong perubahan dan perbaikan. Anies pun mengapresiasi antusiasme ratusan simpatisan tersebut dan meminta agar seluruh kader menjaga kesempatan. Yang hadir ini menggambarkan bahwa semangat Demokrat untuk menyongsong perubahan dan perbaikan berbola luar biasa. Terima kasih. Kita siap bergerak bersama. Kita siap menyongsong kemenangan bersama. Siap merapikan barisan. Siap bentuk solit. Siap. Kita akan memulai sebuah perjalanan panjang. Membutuhkan stamina. Membutuhkan kesiapan. Membutuhkan ketangguhan. Dan insya Allah menyaksikan yang hadir di sini, kita optimis bisa melewati ini. Semoga bergerak bersama. Semoga bergerak bersama. Terima kasih.